Halo, kembali lagi di audiobook novel yang berjudul Nona menikahi bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Mona Lisa. Bapak 30 kemesraan, setelah puas berbelanja, mereka mencoba menonton film romantis bersama. Mereka menonton sambil menggantangan satu sama lain. Sedari tadi, Nona juga melirik dewa yang tersenyum sendiri saat melihat adegan romantis di film. Sudah berapa kali menonton film di bioskop? Tanya Nona, baru sekali ini denganmu? Besar sekali ya layarnya? Lijat dewa takjub. Nona tersenyum, kepalanya langsung menyandar pada bahu dewa. Nona baru pertama kali ini juga merasakan sensasi bersama pasangan. Sebelumnya, dia hanya fokus pada pekerjaan dan pekerjaan, sampai dia lupa dengan umurnya, yang semakin tahun semakin bertambah. Sudah satu bulan ini kita menikah, rasanya seperti mimpi. Aku menikah dengan seorang berdada seperti mu. Aku masih penasaran, kenapa kau mendulung milih aku sebagai pengganti tunanganmu? Bahkan ada arsal yang lebih dekat, hebat dan tampan dariku. Tanya dewa. Nona menghadap dewa sambil tersenyum melebar. Dia mengejap kening dewa. Tidak alasan untuk tidak menyukai dewa yang tampan dan baik. Bahkan Nona memang sudah jatuh hati kepada dewa sebelum mereka menikah. Dewa yang bekerja keras membuat Nona langsung luluh. Aku menyukaimu saat Ellara mengajakku untuk melihatmu bermain basket. Pesonamu memang luar biasa dan padah saja membuat Ellara tergila-gila. Tapi saat itu aku berpikir, sudah gila menyukai bocah SMA sepertinya. Maka dari itu, aku segera menghapus rasa sukaku. Terang Nona. Melihatku bermain basket, kapan? Tanya dewa. Sudah lama sekali, aku sampai malu mengatakannya. Dewa menggenggam tangan Nona, hatinya menjadi legah saat mengetahui Nona benar-benar menyukainya. Mereka kembali menonton film itu. Adegan romantis demi adegan romantis membuat mereka baper. Rasa kebahagiaan menyelimuti mereka. Semoga saja ini adalah awal rumah tangga mereka yang harmonis. Setelah selesai menonton film, Nona mengajak ke sebuah gedung tower yang memiliki lantai fenomenal yaitu lantai 404. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana karena dia yang diperlukan tidak main-main. Nona memiliki kartu akses sehingga dia mendapat diskon untuk menaik ke lantai itu. Setelah sampai di sana, Arsul membantu mengurus administrasi dan membiarkan mereka masuk. Berdua, Arsul setelah itu hanya menunggu di mobil. Jiwa jomblonya merontak-rontak. Pemandangan dari lantai 404 membuat dewa sangat takjub. Baru kali ini, dia masuk ke lantai fenomenal itu. Dewa menatap kaca besar dan melihat kota dari pemandangan atas. Sampai mata yang tertuju pada perumahan elit dan pilih sejelas rumah Nona. Sayang, bukannya yang di ujung sana rumahmu? Tanya dewa. Iya sayang, kau tidak sadar. Jika gedung rakang saya ini juga terlihat dari rumahku. Dewa menggelengkan kepala. Dia memang tidak pernah memperhatikannya. Nona tiba-tiba meluknya dari belakang. Dia berterima kasih kepada dewa karena sudah membagiakannya. Dewa mengenitkan dahi. Bukannya Nona yang membagikan dewa. Dewa malah tidak punya uang banyak untuk membagiakan Nona. Aku berjanji kepadamu. Jika aku akan membagikanmu. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang banyak untukmu. Dan tentunya untuk anak-anak kita nanti. Ucap dewa. Nona menyengganggukan kepala. Kini dewa yang bergantian meluk Nona dari belakang. Dewa mencilan tangguk leher Nona yang begitu putih. Kerematisan ini membuatnya lupa jika mereka tidak sendirian di sini. Banyak orang yang melihat matahari tenggelam dari atas gedung itu. Dewa yang tersadar langsung melepaskan pelukannya. Malu sayang, banyak orang ucap dewa yang nampak malu. Barah sedari tadi mengelanah pas panjang. Ia melamun di ruang tamu semenjak pulang dari makan bersama Nona. Ujapan putrinya membuatnya sedih. Lalu dari mana Elara jika dia bukan anak-anak dari Barah? Zalina yang menyadari sang suami murung langsung membuatkan minuman hangat. Zalina menuju ke dapur. Dia membuka kopi saset dan menaruhkan di kilas lalu menuangkan air panas. Sambil mengaduk. Terusnya begitu mual tetapi dia tahan. Setelah selesai membuat kopi, Zalina menghampiri sang suami dan tak lupa menyerahkan kopi itu. Minum dulu kopinya mas. Ucap Zalina. Bakasih dek. Barah mengusap wajinya kasar. Zalina masih terus menetapnya. Zalina masih belum mengetahui masalah Barah sampai dia terlihat sangat lesu seperti ini. Barah mulai menyeruput kopi buatan sang istri. Rasa hangat melewati tenggorokannya yang kering. Ada masalah apa mas? Barah meletakkan gelasnya di atas meja. Elah tahu jika aku bukan apa kandungnya. Zalina sedikit panik. Mas, aku ingin cerita tapi mas janji. Tidak boleh marah. Barah memandang Zalina heran. Dia siap menerima mendengarkan cerita dari sang istri. Aku yang beritahu jika mas bukan papa kandung Elahara. Maafkan aku mas. Ucap Zalina merasa takut. Barah terkejut. Dia sempat emosi. Tapi dia meredamnya. Dia memandang Zalina dengan heran. Untuk apa? Zalina beritahu kepada Elahara jika dirinya bukan papa kandung Elahara. Rasa kecil menyulut pikiran Barah. Kurang apa Barah selama ini sampai Zalina begitu tegak dengannya. Aku sudah berusaha menjadi papa yang baik untuk Elahara. Tetapi kau yang malah buatnya benci denganku. Aku kecewa denganmu. Sejak Barah. Mas, dia sudah besar dan harus tahu siapa papa kandungnya. Aku pikir jika Elahara tahu maka dia tidak akan berbuat seperti ini denganmu. Tetapi malah justru sebaliknya. Barah terus mengusap wajinya kasar. Zalina mendekatinya. Dan menggenggam ratangan Barah. Zalina meminta maaf sebesar-besarnya. Dia bakal menangis. Dan menyesal karena memberitahukan sebelum waktunya. Sudahlah. Setelah ini aku akan semakin mengambil hati Elahara. Dan buatnya tetap menerima aku sebagai papanya. Ucap Barah. Di sisi lain. Dewa dan Nona sudah sampai rumah. Setelah milih mandi bersama. Baru pertama kali ini. Mereka mandi bersama. Terlihat mereka sangat bahagia dan senang. Dewa menggosok tubuh Nona. Dengan hati-hati. Karena kulit Nona begitu sensitif. Nona seberitadi. Tersenyum sendiri ketika mendapatkan pelakuan lembut dari Dewa. Yuk. Mereka bergantian menggosok tubuh satu sama lain. Mereka nampak begitu menikmatinya. Sayang. Sepertinya aku akan melambar di pabrik sepatu. Mereka sedang buka lawangan. Ucap Dewa. Aku mendukungmu sayang. Aku akan mengajarimu bagaimana menghadapi wawancara yang baik. Jawab Nona. Kau tidak malu? Jika aku bekerja sebagai buru pabrik. Tanya Dewa. Nona menggelengkan kepalanya. Dia justru bangga kepada Dewa yang mau berusaha dan bekerja keras. Setelah cukup lama mereka mandi. Mereka langsung bergegas mengeringkan tubuh dan memakai pakaian. Nona juga minta Dewa untuk mencoba baju yang dia belikan di mal tadi. Dewa tidak ingin membuat Nona sedih. Dia langsung mencobanya. Dewa begitu tampan menggunakan pakaian apapun. Kulitnya yang tidak terlalu putih membuatnya tampan rupawan. Sayang, pasti ini malu sekali. Ucap Dewa. Jika tidak keberatan, kau bisa menggantinya dengan cintamu yang besar. Tentu saja. Bahkan aku akan berikannya dengan gratis. I love you, Nona. Love you tuh, Dewa. Dewa lalu teringat dengan hadiah spesial untuk Nona. Dia mengambil tas belanja miliknya, lalu menyerahkannya kepada Nona. Ini adalah hadiah spesial untuk istriku yang paling baik. Nona merasa senang dan membukanya. Matanya terbelalak melihat gaun malam yang begitu seksi. Dia melihat Dewa dan tidak menyangka jika bocah ini mengerti tentang cara menyenangkan istrinya. Dasar bocah nakal, ucap Nona sambil tertawa. Nona langsung menjawabannya di depan Dewa. Dewa menelan ludah karena Nona terlihat seperti wanita yang berbeda. Roda kedua, goda Nona. Tanpa pikir panjang, Nona langsung menyerang Dewa tanpa ampun. Tanpa pikir panjang. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih telah menonton!